Langsung penuju ke acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Bakti Kurya Abadi kepada Bapak Naji Mariolo Sbd, kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala'ilailahilallah wasyadu'ana muhumadarabrasoolallah mussallahallahu al lado going wala alihi waash episode Pada yang hormat Bapak Dewan Pembina Yayasan Bakti Mirabadi, yang saya hormati pengurus Yayasan Bakti Mirabadi, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Paketan Guru dan Staffnya, serta hadirin semuanya yang saya cintai tanpa terkecuali. Pertama-tama kami panjangkan kuji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi yang terakhir ini, Alhamdulillah kita diparingi banyak kenikmatan yang tak kalah penting adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat, dan juga kita pada pagi hari ini bisa dipersemukan di dalam wajah, di dalam majelis, yaitu dalam rangka, pelepasan, dan pentas seni anak-anak atau siswa-siswi TK Bakti Mirabadi di tahun 2022-2023. Kemudian yang kedua kalinya, Bapak-Ibu semuanya yang saya hormati, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan Bapak-Ibu Wali-Wali yang telah mempercayakan anak-anaknya kepada Yayasan kami, sehingga di dalam satu tahun yang silam atau ada yang sudah dua tahun yang silam, bisa dididik di dalam wajah Yayasan Bakti Mirabadi ini. Dan tentunya kami juga menyampaikan di dalam satu atau dua tahun yang lalu, Bapak-Ibu Guru yang selama ini mendidik, barangkali ada perilaku yang kurang berkenan, kami juga muatlah yang sejap-satunya, dan tentunya juga saling tinggal balik, mungkin dari anak-anak kita tentunya, karena di samping pendidikan pengetahuan yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, tentunya yang tak terpenting adalah pendidikan karakter, ataupun pendidikan ya, akwa ini. Nah, di sini pendidikan yang di mana tidak banyak, lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menyampaikan program di samping pengetahuan, juga karakter-karakter atau akwa-akwa kalimat itu. Nah, di sini kita sebagai para murid tentunya pandai-pandai di dalam memilih, karena anak ada ibarat tambang emas, jadi Bapak-Ibu semuanya anak ibarat tambang emas, aset yang termahal, aset yang termahal. Karena ketika anak-anak kita punya akhlak yang karima, maka ketika orang muanya pun nanti sudah meninggal di alam kubur, maka jariah Bapak-Ibu semua, karena anak-anak menjadi anak yang sore-sorekan, itu akan masih terus mengalir. Terus mengalir. Jadi tentunya juga tak hanya urusan ke dunia saja, karena anak-anak kita di sini yang dibekali, yang akan nanti sukses, jenis itu. Jadi yang pertama, dia berilmu, yang punya ilmu yang mumpuni, sampai bahan, sampai memalami benar ilmu itu, baik untuk urusan ke dunia, urusan juga aset yang terdapat juga dunia. Yang kedua, akhlakul kalimah. Nah ini mungkin di dalam kurikulum merdeka sudah disampaikan, tetapi untuk aplikasi penerlapan di lapangan, tidak banyak sekolah-sekolah yang bisa mempraktekkan karakter akhlakul kalimah ini. Nah, kita termasuk akan bilang, bisa dikiti anak-anak kita, ialah perusahaan kemudian menerapkan. Jadi sukses itu, bahwa itu semuanya, maka tidak menutup kemungkinan, ada penguasai tiga imunasi, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amerika seperti itu. Kemudian kita bersama-sama untuk mendidik moralan anak-anak kita. Kemudian juga harapan kami, mudah-mudahan setelah lulus, ya dari, sehingga bagi lain nanti, anak-anak akan menjawabkan tempat yang juga tidak kalah, ya tidak kalah programnya. Jadi jangan sampai harapan ini akan merosot. Anak-anak kita yang mudah-mudahan setelah lulusan semuanya. Tapi kalahnya baik, nanti kita salah dijelap menempatkan sekolah, karena kalahnya jangkanya mungkin tidak terlalu. Tapi itu harapan kami, kebetulan jahat-jahat Vakilabadi, juga ada SP-nya. Sehingga, barangkali nanti Pak Ketua Komite, ya nanti juga bersama-sama guru, anak yang lulusan TK Bapak Kulia, diberikan kortingan, mempunyai kepada Bapak Ibu Guru, sehingga yang alulus TK Bapak Kulia, sehingga nanti menjawabkan di SP Bapak Kulia, akan menjawabkan kortingan. Dan sana. Itulah harapan kami di depan. Mari kita sama-sama menggintir, kemudian lain-lain di depan, menjadi anak yang bisa-bisa benar, menerapkan riset dan alim pakir, akal taliman dan kemandirian, sehingga banyak bisa bermanfaat bagi usaha, bangsa, dan agama. Seperti itu. Kiranya sebagai penutup dari saya, tidak saya banyak membarkan, masih banyak adalah yang akan kita jalankan di depan, barangkali ada cukur kata kami yang kurang berkena biasa. Kami juga selama menghimpinkan anak-anak, dari jual-jual juga mengenuhi yang sebesar di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembukaan dari Ketua Jaya Sanu Pertimulia Abadi. Semanjutnya, sambutan dari Ketua Jaya Sanu Pertimulia kepada Bapak Haji Atlus, Jaya Sanu Pertimulia Abadi. Jaya Sanu Pertimulia Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Sanu Pertimulia Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai alhamdulillah selanjutnya pertama kami panggilan itu di cukur atas jadet Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan secara protikal yang di pagi selanjutnya kita bisa melaksanakan Bapak Ibu saya disini saya selalu ketua komite dengan senang hati berdiri darah masyarakat pada akhir-akhir hari ini adalah momen dimana kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada para ketua masyarakat yang telah tunggu bersama kami kita bersama-sama dengan belajar yang positif dan menunggu seperti kita di mana kita telah menarikkan mereka belajar bermain dan menunggu dan menunggu dan menunggu selamat dan menunggu di mana kalian telah kalian telah terima terima kasih terima kasih terima kasih dan terima kasih terima terima kasih 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 ternyata sampai sekarang 1 perasaan telah menurunkan sebanyak 257 simpat dan keakhirnya adalah untuk kelulusan angkatan ke-10 berjumlah 26 tahun karena para suku dan sebuah ini kami berharap kalian selalu menjadi sebaik tetap memiliki sumber belajar yang tinggi dan menjadi sebaik dan berpengaruh di masyarakat selama tinggal tapi jangan pernah merupakan kita di sini kami akan selalu menjadi keluarga CK Pemulihan ini dan siap ia menyambut kalian kembali dengan alam terbuka jika kalian berhubung terakhir saya tambahkan sebagai pesawat komite atau mewakili panitian lain terima kasih atas perhatian semuanya dan selamat menjalani perjalanan pendidikan yang terlalu selalu Hai semoga kerajukkan setiap langkah yang kami sambil dalam pendidikan pendidikan kami Alhamdulillah Jadah Tungguro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian terima kasih atas perhatian Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Amin alhamdulillah Jajah Uwakarahu Bapak Ibu Serta Tuhu Uwakarahu Sebelum Dibacakan Doa Nanti anak-anak Sama sulit Mengamini Sedikit Dan nambah apa yang Disampaikan oleh Pak Sejimah Yoko tadi Bahwa Memang secara umum Sekolah-sekolah Sudah ada kulituluh pernikahan Namun Berkaitan dengan akmat itu Belum banyak yang Praktek atau bisa melaksanakan Apa yang Atau Insya Allah Di tempat kita inilah Yang bisa melaksanakan Pendidikan Akhlak Sesuai dalam Kuritul Merinti Ayah Malibah Ya Dimulai dari Apa tadi yang sudah disebutkan Mulai dari Belakang sekolah dan sebagainya Selanjutnya Selanjutnya Saya akan membacakan doa Masulih Akhiyatih Semuanya Kita amini doa Atau yang saya baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Alhamdulillah Terima kasih. 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 Terima kasih.